Intro Penyidik Polres Sorong Selatan menggelar rekonstruksi kasus penyerangan pos persiapan koramil di Kisor Aifat Selatan Kabupaten Maibrat. Rekonstruksi dilakukan di lapangan voli area Polres Sorong Selatan. Dalam rekonstruksi ini diperagakan oleh tujuh tersangka yang saat ini sudah ditangkap. Setiap tersangka menggambarkan perannya masing-masing dalam kasus penyerangan pos persiapan koramil di Kisor hingga menyebabkan empat orang anggota TNI meninggal dunia. Para tersangka memperagakan 93 adegan dalam rekonstruksi tersebut mulai dari pelaksanaan rapat, pengintaian atau pemantauan sampai dengan pada waktu melakukan penyerangan dan melukai para korban dengan parang hingga meninggal dunia. Sementara untuk adegan tersangka yang masih DPO diperan pengganti oleh anggota Polres Sorong Selatan. Kapitumas Polda, Papua Barat membenarkan adanya rekonstruksi tersebut sebagai kelengkapan proses hukum. Penyidik dari Polres Sorong Selatan mengaksanakan rekonstruksi terkait kasus perkembangan Maibrat di mana kita sudah menangkap tujuh tersangka. Tujuan rekonstruksi untuk memperjelas peran daripada masing-masing. Jadi dengan adanya 32 gerakan itu tindakan kita bisa lebih tergambarkan tindakan apa yang dilakukan oleh parang tersangka di lokasi parasat kejadian. Dan itu mengunuhkan salah satu syarat kelengkapan dalam pemberkasan agar tersangka bisa mempertahankan jawabkan perbuatannya secara hukum. Terima kasih telah menonton!